Sementara itu pasca penetapan AG sebagai pelaku atau anak berkonflik dengan hukum yang merupakan kekasih Mario Dandi ini tengah didampingi oleh psikolog independen Mangata Toding Alo, kuasa hukum AG menyebut kliennya telah mengetahui peningkatan statusnya sebagai pelaku. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, kuasa hukum AG menyatakan saat ini kami sedang dalam proses memberitahukan dan menjelaskan ke anak AG mengenai peningkatan statusnya. AG sedang dalam pendampingan psikolog independen. Sementara itu tempat AG bersekolah telah merilis keterangan secara resmi mengenai pengunduran diri AG sebagai siswi di SMA Tarakanita, Satu Jakarta. AG yang berumur 15 tahun ditetapkan sebagai pelaku anak oleh Polda Metro Jaya sesudah bukti baru terungkap. Polisi menduga ia terlibat penganyayaan David Ozora yang dilakukan oleh pacar AG yakni Mario Dandi. Dari surat yang dirilis oleh SMA Tarakanita, Satu Jakarta menyebutkan bahwa AG telah mengajukan surat pengunduran diri pertanggal 28 Februari lalu. Surat ini telah diterima oleh pihak sekolah sehingga AG telah dikembalikan kepada orang tua dan keluarga terkait pendidikannya sebagai anak di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.